Shalom 2 Timoteus 2 ayat 24 Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar Tetapi harus ramah terhadap semua orang Ia harus cakep mengajar, sabar Ada kalanya kita harus berjuang untuk mempertahankan iman Yudas 3 Namun dalam melakukannya kita tidak boleh bersikap tidak sopan atau antagonis Orang-orang Puritan Inggris abad ke-17 Benar ketika mereka mengatakan bahwa Iman tidak akan pernah bisa dipaksakan kepada orang lain Persetujuan harus diperoleh dengan ucapan dan alasan yang lembut Pembacaan Alkitab hari ini menggarisbawahi prinsip itu Paulus mengatakan kepada Timoteus bahwa seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar Tetapi harus ramah terhadap semua orang Ia ingin Timoteus bijaksana dan relevan dalam memberitakan kebenaran Bukan membela diri Ketika orang-orang menentang kebenaran Dia harus dengan lembut mengoreksi mereka Dengan harapan bahwa Tuhan akan memberikan kesempatan kepada mereka Untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran Ayat 25-26 Apa yang benar bagi seorang pemimpin muda seperti Timoteus Berlaku untuk semua orang percaya Mereka yang melawan kita bukanlah musuh Tapi korban dari tipu muslihat iblis Kebenaran tanpa cinta adalah dogma yang tidak menyentuh hati Cinta tanpa kebenaran adalah sentimentalisme yang tidak menantang kemauan Ketika kebenaran diucapkan dengan cinta Roh Tuhan dapat menggunakannya untuk mengubah pikiran orang lain Tuhan memberkati